Rasulullah SAW dan keluarganya Meskipun Rasulullah sebagai orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat Orang yang apabila berdoa mesti dikabulkan oleh Allah Tetapi kehidupan si Din itu Jauh daripada arti berkecukupan Artinya si Din itu kadang-kadang kada denang dimakan Kadang-kadang kada denang dipakai Seandainya si Din hendak berdoa saja Kawai berdoa Supaya si Din itu jangan hidup baka kurangan Cuman kenapa yuk? Maka Hidin hidup baka kurangan Nah karena Hidin hendak menghargai kepada orang-orang yang hidup baka kurangan Jangan lupa tombol subscribe like and share Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'alifu rahimahullah Wa naba'an abihi wa biulumihi lima syekhi ma syekhi nafid darini amin Nah jagalah pakai pen dari si Ini lebih-lebih kelas 7 Karena giliran kelas 7 kalau membaca pulang Minggu kena Ummul mu'minina A'isatu radiyallahu anha qalat Inna kunna Ala muhammadin Inna kunna ala muhammadin Nam kusu syahran Nam kusu syahran Manas tauqidu binarin Manas tauqidu binarin In huwa illa tamaru wal ma'o In huwa illa tamaru wal ma'o Bapak ulang Bapak ulang mulai awal Ummul mu'minina A'isatu radiyallahu anha qalat Inna kunna ala muhammadin Nam kusu syahran Manas tauqidu binarin In huwa illa tamaru wal ma'o Artinya Umul mu'minin A'isatu radiyallahu anha Bercerita Sesungguhnya kami keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya kami keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah selama sebulan Tidak menyalahkan api Dalam kurung Tidak memasak apapun Nah Tidak memasak apapun Tidaklah yang kami makan Nah perhatikan Itu salah cita Yang kami makan Bukan yang kami kakan Terukkap lukleh Nah ganti Tidaklah yang kami makan Dan minum Kecuali Kurma dan air Kecuali Kurma dan air Nah Nah jadi hadis ini menerangkan Keadaan kehidupan Junjungan kita Baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan keluarganya Meskipun sebagai Rasulullah Sebagai Orang yang paling mulia Di dunia Dan di akhirat Orang yang apabila berdoa Mesti dikabulkan oleh Allah Tetapi kehidupan Tetapi kehidupan Handak menghargai Kepada orang-orang yang hidup Bekekurangan Oleh sebab itulah Rasulullah Pernah berdoa Uja Rasulullah sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Som oldimu USM yeah Mela Kada usah kita berdoa Kita berdoa mudahan Rezeki lancar Rezeki banyak Karena apa? Karena kita kada akan Kawa menyandang kehidupan Seperti Rasulullah Pun Rasulullah S.A.W Kada pernah juga melarang kita Untuk menjadi orang sugih Kada dilarang Rasulullah Jadi orang yang banyak harta Kada dilarang Rasulullah Cuman Rasulullahnya saja memilih Hidup miskin Sedangkan kita kada dilarang Untuk hidup sugih Dengan syarat Apabila kita hidup sugih Jangan sampai Lupa bersyukur kepada Allah Ya Amun kada bersyukur Nah pajar Allah Ta'ala Rajin di ayat Quran yang sering dibaca Ingatlah ketika Tuhan Engkau mengumumkan Barang siapa yang bersyukur Atas nikmatku Kata Allah Maka ku tambah Nikmatku Jadi bila hanya bersyukur Ditambah Allah Bila kada bersyukur Maka ajabku Jangan Allah Ta'ala Sangat pedih Contoh orang yang kada bersyukur Atas nikmat Allah Di dalam Al-Quran Diceritakan adalah Karun Ya kah Karun Karun hidup pada jaman Nabi Ya siapa dapat Jaman Nabi Nabi Ibrahim Karim Musa Nabi Musa Nah Karun orangnya sugih Tapi Karun Kada taat kepada Nabi Musa Berdekat Kada hekon Dan sumbangan Kada hekon Biar Karun Aku yuh Bicari Nah Jadi bila Waktu itu Karun itu Jadi Kunglu merat Jaman Nabi Musa Banyak Aksiden misi gedung Pokoknya bila orang lalu Di hadapan gedung-gedung Karun itu Mesti berucap Untungnya Karun Nah Untungnya Karun Hidup sugih Mungkin ada dalam hati Untung Asidin Ini Itu orang Jaman Karun Tetapi Begitu Harta Karun Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Karun Kada bersyukur Lalu orang lalu Waktu itu Yang berucap Untung Aku kada jadi Karun Jadi Hidup ini Kalau ini Kada bersyukur Maka akan Ditimpakan Agap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Rasulullah S.A.W. Melajari Kepada kita Untuk hidup Untuk hidup Siap Untuk hidup Miskin Kada Mesti Hidup Ni Kawah Sugih Taros Buhan Pian Kawalan Hidup Sugih Kada Kita Sudah ada Garisannya S.A. Hidup Sugih Kena S.B. Hidup Miskin Kita Kada Kau Menentukan Cuman Yang penting Kita Memohon Kepada Allah Andai Kata Kita Menjadi Orang Yang Berkekurangan Mudah Mudahan Allah Ta'ala Memberikan Kepada Kita Kesabaran Andai Kata Kita Menjadi Orang Yang Kaya Mudah Mudahan Allah Ta'ala Memberi Kepada Kita Rasa Besyukur Kepada Allah Jadi Tanya Jadi Rasulullah Ujar Siti Aisyah Pernah Kami Sesungguhnya Kami Keluarga Rasulullah S.A.W. Pernah Selama Sebulan Tidak Menyalakan Api Maksudnya Tidak Memasak Apapun Tidak Tidak Yang Kami Makan Dan Minum Kecuali Korma Dan Air Nah Suha Nabi Tidak Bukan Suha Kada Makan Sebulanan Makan Gumbili Bejerang Haji Hari-hari Suha Kada Suha Loko Nah Karena Itu Menunjukkan Bahwasanya Kita Ini Banyak Sangat Menerima Karunia Dari Allah Sehingga Karena Kebanyakan Itulah Kadang-kadang Kita Lupa Lupa Besyukur Nah Paling Kurang Kita Tuh Duh Loleh Amun Makan Tuh Besyukurnya Membeca Alhamdulillah Paling kurang Dahulu Jangan Jangan Kadeingat Dan Jangan Kadeingat Melaksanakan Sunnah-sunnah Makan Itu Tanda Besyukur Apabila Kita Melaksanakan Sunnah-sunnah Makan Satu Banyak Sunnah Makan Sunnah Minum Sunnah Makan Pertama Sudah Pelajarannya Kita Sunnah Makan Diantaranya Satu Kenapa Kelas Lepan Kelas Lepan Yang terdahulu Kenapa Sunnah Makan Suwalam Pertama Membeca Bismillah Bismillah Yang utamanya Kemudian Dilanjutkan Berdoa Sunnah Makan Diantaranya Lagi Kenapa Suwalam Pakai Pakai Tangan Jangan Pakai Tangan Kiri Kenapa Karena Makan Pakai Tangan Kiri Adalah Perbuatan Setan Siapa Makan Pakai Tangan Kiri Berarti Menjadikan Setan Sebagai Panutannya Kadinya Jadi Sitan Pangan Lek Ya Jurakan Juga Makan Minum Jangan Berdiri Ingat Makan Pintol Jangan Berdiri Nah Kemudian Bulan Namanya Lagi Habis Makan Membaca Doa Habis Makan Namanya Salam Doanya Hmm Ada apa Lagi Kelas Sembilan Banyak Dunya Habis Makan Salam Alhamdulillah 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 Amana Wasakana Wajalana Muslimin Nah ingat Takan Jangan Supan Supan Meamalakan Sunnah Rasulullah Supan Aku jadi Kedengaran Kekawanan Membaca Dua Karena Perlu Supan Karena Sunnah Rasulullah Itu adalah Sesuatu Yang terbaik Dan Kita Jangan Malu Dengan Sesuatu Yang Yang Terbaik Nah Jadi Rasulullah Dan keluarganya Itu Pernah Jersiti Aisyah Kada Menyalakan Api Selama Sabulankan Karena Kada Denang Dimasak Masak Nah Tidaklah Yang Kami Makan Dan Minum Kecuali Korma Dan Air Sabulanan Makan Korma Wan Banyu Haja Ya Anggaplah Kalau Di daerah Kita Sabulanan Makan Gumbili Bajerang Lawan Banyu Putih Nah Itulah Kehidupan Rasulullah Pada Masa Itu Jadi Kita Sekarang Ini Basyukur Jadi Umat Rasulullah Makanan Berlimpah Ruah Minuman Berlimpah Ruah Segala Macam Segala Galanya Sudah Berlimpah Ruah Tinggal Kita Kira 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 Cukuplah Apa Yang Bapak Sampaikan Pada Hari Ini Insya Allah Giliran Berikutnya Adalah Giliran Kelas 7 Lai Hati Hati Kelas 7 Anunya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ashabi Ajmain Allahumma Tahlana Putuhal Arifin Wajianna Mina Ulama Al-Amil Wahdina Ilah Sirotikal Mustaqim Wajian Al-Mulana Khalis Sadikal Karim Yang Ibas Sayyidin Allahumma Pakih Nafid Dinn Allahumma Pakih Nafid Dinn Rabbana Ati Nafid Dunya Hassanah Wabil Akhir Hassanah Wakin Al-Zab Benar Wassalamuala Al-Sinu Muhammadin Wa Al-Sahid Wassalamual Alhamdulillahi Al-Sahid Al-Sahid